Hasil pertandingan, hari kedua, BWF World Junior Championships 2023. Di sektor Tunggal Putra, Awi Farhan berhasil mengalahkan pemain Australia, Jie Ying Chan, dengan skor 21.10 dan 21.8 dalam durasi 24 menit. Pradiska Bagas Sujiwo berhasil mengalahkan unggulan ke-8 asal Singapura, Lau Jun Hui Marcus, dengan dua game, 22.20 dan 21.14 dalam durasi 47 menit. Bodhi Ratana Tejago Tama berhasil menang atas pemain Amerika Serikat, Rian Ma, dengan skor 21.16 dan 21.16 dalam durasi 36 menit. Muhammad Reza Al-Fajri berhasil mengalahkan pemain Inggris, Ben Hamon, dengan skor 21.14 dan 21.9 dalam durasi 24 menit. Di sektor Tunggal Putri, Ciara Marfela Handoyo berhasil mengalahkan pemain Brazil, Maria Clara Lopez V, dengan skor 21.8 dan 21.4 dalam durasi 20 menit. Mutiara Ayu Puspita Sari berhasil menang atas pemain Hong Kong, Li Hoi Lem Joan, dengan skor 21.14 dan 21.16 dalam durasi 31 menit. Talita Ramadhani Wirjawan berhasil mengalahkan pemain Jepang, Mao Asano, dengan skor 21.16 dan 21.12 dalam durasi 29 menit. Ruzana berhasil mengalahkan pemain Singapura, Cia Sinying, dengan skor 21.13 dan 21.16 dalam durasi 31 menit. Di sektor Ganda Putra, Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin, berhasil mengalahkan wakil Slovenia, Tadej Jeleng, Fit Koscak, dengan skor 21.6 dan 21.10 dalam durasi 18 menit. Zidane Atauba Effendi, Cleopas Binar Putra Prakoso, harus kalah dari unggulan kelima asal Malaysia, Brian Jeremy Gotting, Aaron Tai, dengan skor 21.19, 13.21 dan 19.21 dalam durasi 52 menit. Dexter Farel, Wahyu Agung Prasetyo, harus kalah dari unggulan ke-6 asal Chinese Taipei, Lai Poyu, Sai Fuseng, dengan skor 16.21 dan 11.21 dalam durasi 32 menit. Di sektor Ganda Putri, Anishanaya Kamila, Azharaditya Ramadhani, berhasil mengalahkan Ganda Putri Slovakia, Johanka Ivanovikova, Lea Vibocova, dengan skor 21.5 dan 21.9 dalam durasi 22 menit. Nabila Cahya Permata Ayu, Reva Olivia Damayani, harus kalah dari Ganda Putri India, Fennala Kalagotla, Sirianshi Falisetti, dengan skor 21.13, 19.21 dan 11.21 dalam durasi 50 menit. Mesia Rizka Fitriya, Maulida Aprilia Putri, harus kalah dari Ganda Putri Denmark, Sofi Rojjair, Maria Holjun Tomerup, dengan skor 21.10, 23.25 dan 15.21 dalam durasi 59 menit. Di sektor Ganda Campuran, Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil menang atas Ganda Campuran Slovenia, Tadej Jeleng, Arianta Koren, dengan skor 21.3 dan 21.7 dalam durasi 16 menit. Jonathan Farel Gosal, Priscila Venus El Sadai, berhasil mengalahkan Ganda Campuran Inggris, Robin Harper, Lucy Briarley, dengan skor 21.17 dan 21.8 dalam durasi 21 menit. Dan Bimo Prasetyo, Zia Syafira Zulfa Putri Abdillah, harus kalah dari unggulan pertama, Zhu Yijun, Huang Kexin, dengan skor 9.21 dan 19.21 dalam durasi 27 menit.